Aksi Hotman Paris dibanjiri pujian dari warganet karena berikan uang ke anak pemulung. Pengacara Hotman Paris belakangan ini menjadi sorotan, apalagi dirinya hingga saat ini terus melakukan hal baik dan membantu orang tidak punya untuk menempuh keadilan seadil-adilnya. Namun, kali ini Hotman Paris mengunggah sebuah video tidak biasa. Dirinya terlihat memberikan uang kepada anak pemulung saat tengah berhenti di depan kedai kopi miliknya yakni Kopi Joni. Video itu pun viral di media sosial. Bahkan, video viral itu diunggah ulang oleh salah satu akun Instagram, ad kabar negeri. Nih contoh orang kaya baik hati, tidak sombong, suka nolong, dan apalagi ya, mungkin rajin menabung, sehat selalu dari, ad Hotman Paris Oficial. Apakah hidup itu pilihan atau nasib? Apakah tamu? Tulis akun itu. Pada video itu, hal yang membuat heboh itu adalah ketika ada dua anak pemulung yang menghampiri dirinya di samping mobil mewah. Hotman Paris yang ingin turun dari mobil itu pun sontak memanggil dua anak pemulung itu. Diduga keduanya masih di usia sekolah, namun terpaksa harus mengadu nasib dengan memulung sampah. Pengacara kondang itu pun tak tega melihatnya. Hotman Paris pun bertanya mengenai kedua anak ini yang diketahui salah satunya bernama Bian. Hotman Paris lantas menanyakan di mana sang ibu yang harusnya merawat mereka. Akan tetapi anak itu menjawab tak mengetahui keberadaan sang ibunya. Kedua anak itu pun menyebut berasal dari Tanah Merah. Yang menjadi sorotan warganet adalah Hotman Paris memberikan masing-masing selembar uang. Sontak saja aksi itu mendapatkan sorotan dari netizen dan tak sedikit yang memberikan pujian kepada Hotman Paris. Terima kasih telah menonton!